Kita lihat pemirsa terdakwa Ferdi Sambo dengan kemeja warna putih dan rompi tahanan. Ini bersiap untuk memasuki ruang sidang di pengadilan negeri Jakarta Selatan. Seperti biasa Ferdi Sambo mendapat pengawalan ketat dari petugas kepolisian dan juga petugas BRIMOB. Tampilannya memang tidak jauh berbeda daripada persidangan-persidangan sebelumnya. Kalau kita lihat persidangan terakhir, Ferdi Sambo ini mengenakan kemeja berwarna hitam. Kalau kita masih ingat, rupanya itu memang sebagai bentuk duka cita kepada keluarga dari Yosua Utabarat yang pada saat itu memang menjalani pemeriksaan saksi bersama Ferdi Sambo dan Putri Candrawati. Dalam dua persidangan awal, Ferdi Sambo mengenakan pakaian batik dan hari ini kita melihat terdakwa Ferdi Sambo mengenakan kemeja berwarna putih. Dan saat ini sedang bersiap untuk mencopot rompi tahanannya untuk bisa dilanjutkan pengecekan kesehatannya bersama dengan majelis hakim dan mengikuti sidang lanjutan pemeriksaan 13 orang saksi hari ini. Nah selain ART Susi Pemirsa, kemarin juga ada ART yang bernama Kodir yang memang bersaksi di sidang Hendra Kurniawan dan Agus Nur Patria dalam kasus perintangan penyidikan. Dan saat itu keterangannya dianggap tidak masuk akal sehingga Jaksa meminta hakim untuk mengeluarkan surat penetapan tersangka untuk Kodir. Dan rencananya pada hari ini beberapa dari ART dan juga pegawai rumah tangga di lingkaran Ferdi Sambo akan kembali dihadirkan. Yang menjadi kekhawatiran dari publik adalah ketika sebelumnya kedua orang ini saja sudah berani memberikan keterangan yang dinilai berbohong atau berbelit-belit. Nah padahal tidak dihadapan majikannya hari ini mereka akan memberikan kesaksian dihadapan majikannya. Nah kita akan lihat nanti jalannya persidangan akan seperti apa. Selamat menikmati. Pemirsa saat ini kita akan menunggu sidang pemeriksaan 13 saksi dengan terdakwa Ferdi Sambo. Dan biasanya untuk kali pertama ini ya hakim kita lihat sudah membuka sidang dan sudah masuk ke ruang persidangan. Nantinya pemeriksaan awal biasanya adalah pemeriksaan atau pengecekan kondisi kesehatan dari para terdakwa. Kemudian dilanjutkan dengan masuknya para saksi untuk diperiksa secara bersamaan. Sedang berkah Dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Saudara terdakwa Ferdi Sambo sehat hari ini? Puji Tuhan sehat yang mulia. Baik silahkan pindah samping tempat duduk saudara. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Dan pemirsa kita akan melihat nantinya atau sebentar lagi ya setelah selesainya pengecekan kondisi kesehatan dengan terdakwa Ferdi Sambo Biasanya terdakwa lainnya akan memasuki ruang sidang dan benar memang kita melihat Putri Chandrawati saat ini melangkah untuk menuju ke ruang persidangan. Kemudian tampak Putri ini menggenggam amplop coklat sama dengan suaminya ya hari ini mengenakan kemeja berwarna putih. Akan segera memasuki ruang sidang untuk menjalani pengecekan kondisi kesehatan kemudian duduk di samping kuasa hukum. Baru kita akan mendengar keterangan dari para saksi yang pada hari ini memang terdiri dari orang-orang yang bekerja atau orang-orang terdekat dari lingkungan Putri Chandrawati dan juga Ferdi Sambo. Hari ini saksi akan terdiri dari asisten rumah tangga Ajudan hingga saudara Ferdi Sambo. Daftar kesaksian masih sama seperti informasi yang kita tayangkan sebelumnya yaitu Susi ini kembali dihadirkan merupakan ART kemudian ada dua ART lain yang merupakan Sardini dan Rojia. Nomor 797 pit 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 2022 atas nama terdakwa Putri Chandrawati dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Saudara Putri sehat hari ini? Sehat yang mulia. Baik silahkan pindah tempat duduknya di samping penasih tukung saudara. Silahkan dihadirkan jaksa-jaksa saksinya saudara jaksa penutup umum antara Ferdi Sambo dan Putri Chandrawati. Mohon tertip saudara rekan-rekan wartawan. Ya pada sidang minggu lalu momen pertemuan ini juga menjadi sorotan publik. Kedua terdakwa terlihat saling bersalaman dan juga memberikan penguatan satu sama lain begitu ya. Terima kasih.